Dan guna memperingati hari Kartini yang jatuh pada hari ini, komunitas Ladies Biker mengelar goes bareng aksi uphill bagi Mukartini dengan trip dua bukit Rainbow Hill, Gunung Gelis. Guna mengetahui kondisi terkini, disana kita langsung saja bergabung dengan reporter Kevin Siahaan. Kevin bagaimana persiapan para biker untuk menyambut hari Kartini? Ya, Anissa memang guna memperingati hari Kartini yang jatuh pada hari ini, tanggal 21 April ini. Memang Lady Biker, ya itu adalah komunitas ibu-ibu disini yang kecinta sepeda, ini akan melakukan goes bersama untuk menaiki Gunung Gelis. Nah, nanti akan dilakukan sekitar pukul 7.30. Namun para ibu-ibu telah datang, tadi sekitar pukul 6, dan mereka sudah mempersiapkan persiapan sepeda dan juga kostum. Lalu ada juga persiapan rute yang akan dilalui. Memang dalam goes bersama kali ini akan dihadiri oleh puluhan pecinta sepeda yang terutama merupakan wanita. Dan komunitas Lady Biker ini merupakan komunitas yang terbentuk sekitar 4 bulan lalu, di mana komunitas ini merupakan gabungan beberapa profesi, diantaranya adalah ibu rumah tangga, pengusaha, profesional, dan juga ada atlet disini, yaitu Intan dan juga Kusma. Dan jika di komunitas ini memang sekitar seminggu sekali ini melakukan acara goes bersama. Namun di Gunung Gelis ini, ini dilakukan untuk memperingati hari Kartini, yaitu dengan tema Terbitlah Terang. Oke, untuk mengetahui bagaimana kira-kira persiapan dan juga acaranya, kita akan wawancarai dengan Ibu Ratna yang merupakan ketua dari panitia ini. Ibu Ratna, ini gimana Bu? Acara ini akan diikuti oleh berapa orang kira-kira? Peserta 65 wanita, sebenarnya ini pesertanya yang benar-benar pecinta tanjakan, karena nanti trek kita akan 16 km itu tanjakan yang biasanya hanya bisa dilakukan pria, kali ini kita mampu menaklukkan tanjakan 16 km tersebut. Jadi, dengan trek seperti ini, ini mau memberitahukan bahwa memang tidak hanya pria yang bisa melakukan, tapi juga wanita ya. Kalau persiapan sendiri bagaimana? Persiapan kita sudah melakukan tiap minggu, sudah 8 kali ya. Kita melakukan latihan untuk tanjakan-tanjakan yang agak ekstrim, nanti kita akan ada tanjakan ekstrim itu 3 di Rainbow Hill, Gunung Gelis, sama Tapal Kuda, ini namanya Tapal Kuda itu yang paling ekstrim tanjakannya di situ. Jadi kira-kira akan berapa lama kira-kira untuk dari start ke finishnya? Start ke finish sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dalam hari karting ini, dan juga goes bersama ini, adalah mau memberitahukan bahwa tidak hanya pria saja yang bisa melakukan goes dan menaiki bukit, tapi juga wanita ya? Iya, betul. Mungkin malah untuk ditanjakan-tanjakan ekstrim, wanita lebih hebat untuk... Kenapa tuh, bisa dijelaskan, kenapa wanita lebih hebat dibanding pria untuk ditanjakan? Karena wanita lebih bisa memanage emosinya. Karena untuk kita menaklukkan tanjakan itu butuh kesabaran. Iya, itu kuncinya nomor 1 itu. Oke, terima kasih ibu. Sukses ibu-ibu untuk tanjakannya. Oke. Ya, demikian Rory dan juga Anissa, kita kembali kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Kevin Syaan, melaporkan dari Gunung Gelis, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.